Tengkorak maut jelit 4. Berpikir akan hal itu dia segera tertawa dingin he-eh, 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 dari mana kau bisa tahu kalau si pemilik benteng maut bukanlah musuh besarku. Aku mendapat titipan dari seseorang untuk menyampaikan kabar berita ini kepadamu. Kau mendapat titipan dari siapa di kemudian hari kau bakal mengetahui sendiri omong kosong aku Hon Siong Klee selama masih bisa bernapas di kolong langit tak nanti ada orang yang sanggup untuk menghalangi niatku untuk menuntut balas terhadap benteng maut. Kurang ajar jadi kau pingin mati. Silahkan turun tangan jangan kau anggap aku di jari menghadapi kematian, teriak si anak muda itu dengan angkul. Menyaksikan keteguhan serta kekerasan hati pemuda si Han itu akhirnya Yeo Esim Jin menghala napas panjang. Aaai Han Siong Klee percayalah perkataanku apa yang ku ucapkan adalah yang sebenarnya untuk beberapa saat lamanya Han Siong Klee merasakan pikiranannya jadi kalut dan kacau tak menentu ia tak habis mengeti tentang asal-usul dari perempuan yang menyebut dirinya Yeo Esim Jin ini. Jia susoknya Tio Lin sesaat sebelum bunuh diri juga berpesan padanya agar ia jangan membalas dendam, dua orang yang berbeda mengapa mengucapkan kata-kata yang sama? Mengapa? Mengapa? Bukankah di atas dinding ruang tamunya dengan jelas tertera sebuah lukisan tengkorak darah? Bukankah tengkorak darah itu adalah lambang dari pemilik benteng maut? Kesemuanya toh sudah jelas dan kenyataan membuktikan bahwa si pemilik benteng maut adalah musuh besarnya, mengapa Yeo Esim Jin mengatakan bukan? Teka teki suatu teka teki yang amat sulit dipecahkan. Han Siong Klee terdengar perempuan itu berkata kembali. Perkataan tersebut telah ku sampaikan padamu, mau percaya atau tidak itu terserah pada dirimu sendiri nona kalau kau tidak mengutarakan kenyataan yang sesungguhnya, sulit bagi Chai He untuk mempercayai perkataanmu itu. Aku hanya mendapat perintah untuk menyampaikan ucapan ini kepadamu, tentang soal yang lain maafkanlah diriku sebab aku tak dapat menyampaikannya kepadamu. HMMM Yeo Esim Jin, apakah kau hendak mencabut selembar jiwa Chai He. Aku rasa tiada perlunya ku cabut selembar jiwamu kalau memang begitu mengapa kau tidak lepaskan ancamanmu dan mari kita berbicara dengan saling berhadapan muka aku masih ada pertanyaan yang hendak diajukan kepadamu kalau begitu cepatlah diutarakan keluar benarkah kau amat membenci kaum wanita. Tanpa sadar untuk kesekian kalinya Hans Yong Klee merasakan hatinya bergetar keras, kejadian ini benar-benar aneh dan tak masuk di akal, dari mana ia bisa tahu dengan begitu jelas akan sifat-sifatnya. Si anak muda itu masih teringat bahwa perkataan semacam itu hanya pernah diucapkan satu kali terhidap diri adik angkatnya Tong Hong Hui Yee, dari mana dia pun bisa tahu akan hal ini. Sedikit pun tidak salah tanpa sadar ia menyahut dengan tegas. Mengapa titik? Setiap orang mempunyai tabliat dan kesukaan yang berbeda-beda, buat apa kau tanyakan kepadaku mengapa aku membenci kaum wanita yang ada di kolong langit? Tetapi tabiatmu ini boleh dibilang tidak masuk di akal, kecuali kalau kau pernah mengalami suatu kejadian yang amat menyakitkan hati karena perempuan atau mungkin karena hati sanuberimu tergores luka oleh seorang wanita. Tetapi, walau begitu tidaklah pantas kalau kau membenci semua perempuan yang ada di kolong langit. Cahihat tidak ingin membicarakan tentang persoalan ini. Tetapi nonamu merasa suka sekali membicarakan tentang masalah ini. Kalau begitu bicarakanlah seorang diri. Jangan lupa bahwa selembar jiwamu saat ini masih berada di dalam kekuasaanku. Cahihat tidak suka digertak apalagi dengan diancam oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini kenyataan bukan gertak sambal belaka, jangan lupa nama nonamu adalah Yeo Esim Jin seseorang yang mempunyai maksud tertentu, atau dengan perkataan lain kehadiranku kemari adalah disebabkan ada maksud-maksud tertentu. Aku rasa kau pasti mengerti bukan arti dari perkataanku. Hansyong kia jadi gusar dan gemas sehabis mendengar perkataan itu, deagan sikap jumawa dan congkak serunya. Kalau memang begitu, utarakanlah maksud tujuanmu datang kemari. Dengan bangga Yeo Esim Jin tertawa ringan. Pertama, aku mendapat titipan dari seseorang untuk menyampaikan kabar kepadamu bahwa kau dilarang mencari balas terhadap si tengkorak maut, ketitik. Sudah ku katakan kepadamu tak mungkin aku penuhi keinginanmu itu kecuali, bicara sampai di sini mendadak si anak muda itu membungkam. Kecuali kenapa ceritakan keadaan yang sebenarnya telah terjadi dan tunjukkanlah siapakah pembunuh yang sebenarnya dewasa ini tak mungkin hal itu ku katakan padamu. Tetapi di kemudian hari kau akan menjadi paham sendiri kalau memang begitu lebih baik kau jangan banyak bicara lagi dengan diriku. Aku suka mendengarkan atau tidak itu urusanmu sendiri tetapi aku tidak memperingatkan dirimu gerak-gerik yang gegabah dan ngawur kadangkala bisa membuat dirimu merasa menyesal. Haaah, 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 tindakan gegabah dan ngawur aku orang sihan selamanya tak akan merasa menyesal baik kalau begitu dengarkan persoalan yang kedua. Selama kau melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan janganlah sekali. Kali kau membicarakan tentang asal usulmu kepada orang lain hon syong kiai berdiri tertegun, jantungnya berdebar keras dan matanya terbelalak lebar. Perkataan tersebut pernah diucapkan pula oleh susoknya si telapak naga beracun tiolen terhadap dirinya. Sayang pada waktu itu ia tak sempat menanyakan alasannya dan sekarang Yeo Esim Jin mengulangi kembali perkataan itu, ia jadi bimbang dan ragu. Bagaimanapun juga otaknya diputar namun selalu tak berhasil menemukan jawaban yang tepat, hingga akhirnya tak tahan lagi ia berteriak keras, Katakanlah kepadaku, siapakah sebenarnya kau Yeo Esim Jin, si manusia yang ada maksud. Bukan teriak si anak muda itu. Eeei, aneh benar kau ini, dengan andalkan apa kau bisa mengatakan bahwa aku tidak bernama itu hon syong kiai terbungkam dalam seribu bahasa, dalam hati ia merasa jengkel dan benci hingga giginya gemerutukan keras. Han syong kiai, ingat baik-baik kata Yeo Esim Jin dengan suara berat. Sekali lagi ku ulangi perkataanku, pertama, janganlah mencari balas terhadap diri si pengkorak maut. Kedua, janganlah kau ceritakan asal usulmu kepada siapapun juga. Nah sampai jumpa lain waktu. Han syong kiai merasakan telapak tangan yang menempel di atas batok kepalanya tiba-tiba menggeser, buru-buru ia meloncat bangun dan putar badan, tampaklah sesopok bayangan manusia berwarna putih sedang menyusup ke dalam pepohonan yang lebat. Hei, Yeo Esim Jin, tunggu sebentar segera teriaknya. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang lihai cepat-cepat ia melayang ke depan melakukan pengejaran, tetapi ketika ia tiba di tengah hutan bayangan manusia berbaju putih tadi telah lenyap tak berbekas. Dengan hati murung dan kesal ia berhenti mengejar, dan mulai memikirkan kembali apa yang barusan dikatakan oleh Yeo Esim Jin sebenarnya siapakah dia dan berasal dari mana. Ia telah mendapat pesan dari siapa untuk menyampaikan kata-kata itu kepadanya. Mengapa ia bisa begitu jelas mengetahui akan asal-usulnya si anak muda itu tak sanggup untuk memecahkan rahasia ini, atau boleh dibilang tak sedikit keterangan pun yang terdapat di benaknya, semua kejadian dirasakan berlangsung terlalu aneh hingga mendekati suatu keadaan yang hampir saja tak dapat dipercaya olehnya. Benarkah Yeo Esim Jin menyampaikan kata-kata tersebut padanya karena memperoleh pesan dari orang lain atau dia memang mempunyai rencana tertentu? Andai kata dia adalah seorang sahabat maka perkembangan dari persoalan ini cukup membuat orang bingung dan tak habis mengerti, sebaliknya kalau dia adalah seorang musuh, kedudukannya jadi menakutkan sekali. Yeo Esim Jin manusia yang punya maksud sudah jelas nama ini hanyalah nama samaran yang menunjukkan bahwa kedatangannya memang membawa maksud-maksud tertentu. Ah 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 bagaimanapun yang akan terjadi dendam sakit hati tersebut harus dituntut balas sampai ke ujung langit ke dasar samuderapun dan ia harus temukan sarung tangan yang sebelah lain dari hut ciupeo-opit tersebut. Kalau tidak maka rencananya untuk membalas dendam sudah pasti akan menemui kegagalan total sebab kepandayan silat yang dimiliki pemilik benteng maut jauh lebih tinggi beberapa kali lipat daripada dirinya. Tetapi, kemanakah ia harus mencari sarung tangan Buddha yang merupakan benda mustika dunia persilatan yang diidam-idamkan oleh setiap umat bulim itu? Dengan termanggu-manggu ia berdiri mematung di situ, lama, lama sekali baru menggerakkan badannya menembusi hutan belukar dan berjalan tanpa arah tujuan. Langit perlahan-lahan menjadi gelap malam yang sunyi telah menyelimuti jagad. Kegelapan mulai mencengkam hutan belukar itu hingga sukar untuk melihat kelima jari sendiri, pekekan burung hantu menambah seramnya suasana di tengah malam buta. Dengan mengandalkan kesempurnaan tenaga dalamnya Han Xiong Tie meneruskan perjalanannya menembusi hutan yang amat lebat itu. Ucapan dari Yeo Esim Jim Tiada hentinya berkecamuk di dalam benaknya membuat ia semakin kesal dan pusing. Habis gelap terbitlah terang, fajar telah menyingsing dan cahaya seng surya mulai muncul di ufuk timur. Akhirnya hutan itu tiba juga sampai di ujungnya di luar hutan tampak berdiri sebuah kuil yang telah lapuk dimakan usia saat itulah ia mulai merasa lapar dan haus, segera pikirnya di dalam hati, coba aku cari sedikit makanan di dalam kuil itu, mungkin di sana ada kaum padri yang suka menolong siapa tahu ketika ia tiba di depan kuil, terlihatlah pintu rumah berhala itu terkunci rapat, sebuah gembok besi yang sudah karatan tergantung di depan pintu, hal ini membuktikan kalau kuil tersebut sudah lama tidak dihuni orang. Dengan kecewa ia gelengkan kepalanya, sementara ia putar badan hendak berlalu mendadak, suara dengusan berat secara lapat-lapat berkumandang keluar dari balik ruang kuil. Ah ah ah, bukankah kuil ini sudah jelas merupakan sebuah kuil kosong yang tak berpenghuni kenapa ada orang mendengus berat di dalam ruangan tersebut pikir si anak muda itu. Dengan cepat ia pasang telinga untuk mendengarkan dengan lebih seksama, tetapi suara tadi telah berhenti. Jangan-jangan aku sudah salah mendengar kembali Han Xiong Kiai berpikir dengan perasaan sangsi tapi, tak mungkin salah dengan jelas aku dengar bahwa suaranya itu berkumandang dari mulut seseorang yang sedang menderita luka parah. Di bawah desakan rasa ingin tahu yang makin menebal akhirnya diambil keputusan untuk mengintip ke dalam, tanpa berpikir panjang lagi si anak muda itu enjotkan badannya melayang masuk ke dalam kuil. Tumbuhan ilalang memenuhi seluruh lantai setinggi manusia, keadaan dari ruangan kuil telah porak-poranda membuat siapapun yang berada di situ ikut merasa bergidik dan seram. Suara dengusan berat kembali berkumandang datang memecahkan kesunyian kali ini. Kesadarannya lebih jelas lagi dan rupanya muncul dari ruangan sebelah timur. Dengan cepat Han Xiong Kiai menjotkan badannya melayang ke ruang sebelah timur, baru saja kakinya melangkah masuk ke dalam ruangan tak tertahan lagi. Ia menjerit kaget. Tampaklah di atas lantai ruang kuil menggeletak sesosok tubuh manusia yang penuh berlepotan darah, ketika ia memandang lebih seksama lagi siapakah orang yang terluka itu air mukanya segera berubah hebat. Si pengemis tua berambut putih yang menggeletak dalam keadaan terluka parah itu bukanlah si pengemis dari selatan yang belum lama berselang berpisah dengan dirinya? Kenapa ia terluka di dalam kuil yang bobrok ini? Siapakah yang berhasil melukai seorang tokoh silat yang sangat lihai di dalam dunia persilatan ini? Ini buru-buru Han Xiong Kiai memburu. Maju ke depan, serunya dengan nada gelisah, Engkau tua kenapa kau? Tiada jawaban yang muncul. Cepat ia memeriksa napas si pengemis tua itu, terasa denyutan nadinya sudah amat lemah dan jaraknya menuju kematian sudah tak jauh lagi, hatinya jadi amat gelalisah sekali. Aku harus seberang menyelamatkan jiwa engkau tua dengan hawa murni yang kumiliki, belum habis singatan tersebut berkelebat lewat di dalam benaknya, terdengarlah dari luar ruangan berkumandang datang suara bentakan dingin, siapa di situ? Dengan cepat Han Xiong Kiai putar badan, tampaklah tiga orang pengemis berusia pertengahan dengan berdiri berjejar di depan pintu sedang mengawasi dirinya dengan pandangan seram. Tanpa terasa ia berdiri tertegun, pikirnya, mungkin ketiga orang ini adalah anak murid perkumpulan Kepang yang bertugas menjaga serta melindungi keselamatan engkau tua karena berpikir begitu ia lantas maju beberapa langkah ke depan sembari menjura. Maaf, Caide telah mengganggu kalian bertiga. Bocah keparat terdengar seorang pengemis yang berambut tautan dan berusia paling tua di antara ketiga orang itu menegur dengan suara seram. Mau apa kau datang ke dalam ruangan ini? Air muka Han Xiong Kiai berubah hebat setelah mendengar teguran yang ketus dan sama sekali tidak bersahabat ini, tetapi teringat akan hubungannya yang akrab dengan si pengemis dari selatan. Ia menahan rasa dongkol dalam hatinya dan menjawab, Cai Hei hanya secara kebetulan saja lewat di sini berhubung aku dengar engkau tua. Apa engkau tua bocah keparat kau panggil anjing tua ini sebagai engkau tua dari ucapan ini? Han Xiong Kiai segera merasakan keadaan yang kurang beres, harus diketahui peraturan diri dalam perkumpulan Kepang amat ketat. Lagi pula kedudukan si pengemis dari selatan di dalam Kepang amat tinggi dan terhormat. Tetapi ketiga orang pengemis itu telah memaki saudara tuanya sebagai anjing tua, jelas di balik kejadian ini masih ada rahasia besar lainnya. Dengan wajah dingin membeku ia sebera menegur. Apakah kalian bertiga adalah anak murid dari perkumpulan Kepang? Kalau benar mau apa jawab ketiga orang pengemis itu dengan wajah berubah? Tahukah kalian apa kedudukan si pengemis dari selatan di dalam perkumpulan ketua dari para tiang eloo perkumpulan Kepang? Kalau sudah tahu begini, mengapa kalian sebut dia sebagai anjing tua titik? Oh oh oh, keparat cilik jadi kedatanganmu disebabkan karena dia? Bagus, ini hari kau pun jangan harap bisa keluar dari ruangan ini dalam keadaan selamat. Ketayuh jawab secara bagaimana tiang eloo kalian menderita luka parah bentak Han Xiong Kiye. He 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 hanjing cilik setelah kau modar si anjing tua itu akan menceritakan semua kejadiannya padamu, dengan cepat otak si anak muda itu bekerja, sekarang ia baru sadar bahwa si pengemis dari selatan pasti sudah terluka di tangan ketiga orang pengemis ini. Tentulah dalam keadaan terluka karena terhajar oleh si malaikat berhawain Mo Siu Ing Nengkoh tuanya telah berjumpa dengan ketiga orang pengemis ini. Dan dikarenakan ketiga orang itu mempunyai suatu rencana tertentu dia gunakanlah kesempatan yang sangat baik ini untuk menghabisi nyewa tiang eloonya. Membayangkan kesadisan serta kekejaman hati ketiga orang pengkhianat dari perkumpulan kepang itu, di atas wajah Han Xiong Kiye yang tampan seketika terlintas selapis hawa napsu membunuh yang tebal, dengan pandangan menggidikan hati ia menyapu sekejap wajah ketiga orang itu. Dipandang semacam itu tanpa sadar ketiga orang pengemis itu sama-sama mundur satu langkah ke belakang, terdengarlah salah seorang pengemis yang berhidung mancung bagaikan paru elang menegur dengan wajah menyeringai seram, anjing cilik, sebutkan siapa namamu. Huuh manusia terkutuk semacam kau belum pantas untuk mengetahui nama sawiamu. Bangsat aku si orang tua akan hantarkan pulang ke rumah nenek moyangmu sambil berteriak keras yang menyerbu ke dalam ruangan, telapak tangannya disertai angin pukulan yang dasyat segera dihantam ke atas tubuh si anak muda itu. HMM rupanya kah sudah bosan hidup? Di tengah dengusan ketus, tahu-tahu pergelangan tangan pengemis tua berhidung elang itu sudah dicengkeram oleh Han Xiong Kiye hingga sama sekali tak berkutik. Menyaksikan kelihayan lawannya, kedua orang pengemis yang lain jadi terkesiap air muka mereka berubah hebat. Mimpi pun mereka tak pernah menyangka kalau seorang pemuda yang demikian mudanya ternyata memiliki kepandayan silat yang mahasakti, di bawah penglihatan. Sepasang mati mereka tak seorang pun yang tahu rekannya sudah jatuh kecudang di tangan lawan dengan gerakan apa setelah berdiri termanggu-manggu beberapa saat lamanya, kedua orang itu segera membentak nyaring, bagaikan hari mau kelaparan mereka terjang tubuh si anak muda itu dengan segenap tenaga. Angin tajam menderu-deru, bagaikan sayatan pedang mustika dua gulung angin pukulan yang mahadasyat meluncur ke muka mengancam tubuh pemuda si Han itu. Han Xiong Kiye amat menguatirkan keselamatan dari engkau tuanya, dia ingin cepat mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, tangannya segera diayun ke muka dan segulung angin pukulan laksana gumpalan ombak meluncur ke muka menghantam tubuh musuhnya. Kedua orang pengemis itu tak sanggup menahan diri, badan mereka terpental ke belakang menumbuk dinding ruangan dan seketika itu juga jatuh tak sadarkan diri. Ayoh bicara, kenapa kalian berkianat kepada perguruan dan hendak membinasakan guru sendiri pada saat itulah si pengemis dari selatan yang menggeletak di atas tanah mendadak membuka matanya dan berseru dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, saw, daa, darah, cilik, bunuh, Han Xiong Kiye mendengus pergelengannya, segera digetarkan dan salah seorang pengemis yang berada di dalam cengkeramannya itu sebera meluncur ke arah pintu ruangan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa batok kepalanya segera hancur berantakan otak dan darah berceceran memenuhi seluruh hantai. Dua orang pengemis lainnya yang sementara itu telah mendusin dari pingsannya jadi hilang semangat setelah melihat kejadian itu, baru saja badan mereka hendak bergerak. Han Xiong Kiye menjepkan badannya meluncur ke muka tahu-tahu dia sudah menghadang di hadapan kedua orang itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun sepasang telapaknya serentak dibabarkan ke muka dari samping kiri maupun kanan. Cepat laksana sambaran kilat, belum sampai ingatan kedua berkelebat dalam benak pengemis dari selatan pukulan maut sudah mengancam tiba. Jeritan ngeri seketika meluncur dari balik mulut mereka tapi baru saja separoh jalan badan mereka sudah mengejang dan roboh binasa di atas tanah selesai. Ini membereskan ketiga orang pengemis itu Han Xiong Kiye berjalan menghampiri kakak tuannya si pengemis dari selatan lalu tegurnya dengan hati bergejolak, engkau tua, sebetulnya apa yang telah terjadi? Raut wajah pengemis dari selatan berkerut kencang, sepasang matanya melotot keluar bagaikan batu kelereng, jelas ia merasakan golakan batin yang amat berat, lama sekali baru ia berkata, Saudara cilik, kedatanganmu sangat kebetulan sekali, inilah artinya tidak mengijankan perkumpulan kepang kami musnah di tangan orang, engkau tua lukamu, sekarang waktu sudah amat mendesak, tiada waktu lagi bagiku untuk menerangkan persoalan ini. Tapi aku tahu bahwa tabiatmu amat cocok dengan diriku maka kuserahkan tugas yang maha berat ini ke atas pundakmu. AAI Partai Kepang kami sungguh lagi sial, tiga hari berselang Pangcu telah memilih ahli warisnya atas persetujuan para tiang L.O. Mendengar kabar itu aku segera datang kemari untuk mengikuti jalannya upacara tersebut, siapa tahu aku sudah bertemu dengan murid pengkhianat si pengemis bintang. Langit Jien Jit, ketika ia menjumpai aku berada dalam keadaan luka parah maka timbulah niat jahatnya untuk melenyapkan aku dari muka bumi, ia telah merampas tanda pengenal bambu hitam miliku untuk pergi menerima jabatan Pangcu baru, maka aku harap kau bisa segera berangkat untuk menghalangi niatnya itu, aku, sedikit pun tidak salah, sebelum tengah hari nanti kau harus sudah tiba di tempat tujuan. Di mana tanya Han Siong Klee agak kesangsi. Kuil 2 OO Pantai Teksiden, jaraknya dari sini masih ada 200 li dan letaknya di sebelah timur sungai. Bab 8. Kuil 2 OO di Pantai Peksitam. Betul tidak salah lagi, bagaimana caraku unfuk menjegahnya. Bila mana perlu lenyapkan pengkhianat itu dari muka bumi, sampaikan pesanku dan suruh mereka menunggu selama 3 hari. Bicara tanpa bukti tiada gunanya, apakah anak murid perkumpulan kalian suka mempercayai perkataanku? Titik. Sekarang urusan telah amat mendesak, terserah kepadamu mau mengatasinya dengan care apa, yang penting kau ketahui adalah si pengemis bintang langit Jien Jit telah menjabat sebagai tongcu bagian luar dari perkumpulan Tian C. E. Kau, bila niat busuknya berhasil, maka ketang akan musnah dari muka bumi. Yee A. A, engkau tua, bagaimana dengan lukamu aku tak bakal modar, ayo cepat berangkat 3 hari kemudian aku pasti sudah sampai di situ dengan perasaan apa boleh buat Han Xiong Kie menganggup. Ia segera melayang keluar kuil dan melakukan perjalanan dengan mengikuti jalan raya di tepi sungai. Ilmu meringankan tubuh cahaya kilat lintasan memang luar biasa dasyatnya, pemuda itu meluncur ke muka bagaikan segulung asap ringan tidak sampai satu jam kemudian ia sudah berada ratusan li jauhnya dari kuil tersebut. Mendadak suara bentakan keras berkumandang dari tempat kejauhan, suara itu nyaring dan gegap gempita. Suatu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya pemuda sihal itu, sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Tampaklah di atas pantai pasir di tepi sungai bayangan manusia saling bergerak tiada hentinya seolah-olah terdapat banyak orang sedang melangsungkan pertarungan di situ. Ia segera mempercepat gerakan tubuhnya meluncur ke muka dalam sekejap mati. Ia sudah berada di sekitar kalangan, kini ia dapat melihat lebih jelas lagi di tepi sungai kurang lebih 20 tombak dari sisi jalan raya. Terlihatlah di tepi sungai orang sedang bertempur jadi satu, bentakan keras teriakan tajam bergema tiada hentinya dari dalam kalangan. Pemuda itu hendak meneliti lebih jauh apa sebetulnya yang sudah terjadi tapi secara mendadak ia teringat kembali akan pesan penting dari engkau tuanya maka pemuda ini pun lantas berpikir, ah 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 lebih baik aku tak usah mencampuri urusan orang lain, waktu bagiku sudah terlalu mendesak bila urusan engkau sampai terlantar waah bisa berabe. Belum jauh ia berlalu mendadak ia menangkap seruan seseorang yang amat dikenal olehnya berkumandang keluar dari balik kalangan pertempuran, HMM sekalipun kalian andaikan jumlah yang banyak untuk mengerubuti diriku, aku si pengemis cilik tak akan mengambil peduli. Hei perempuan bajingan, kau, cepat Han Xiong Tie menghentikan tubuhnya dan berseru, aduh selaka, bukankah suara itu adalah suara dari adik Howie. Badannya segera putar balik dan meluncur kembali ke tepi sungai, dari atas sebuah batu besar dia sebera melongok ke bawah, sedikit pun tidak salah, tampaklah si pengemis cilik Tong Hong Howie sedang bertempur melawan empat orang kakek tua, pertempuran itu sedang berlangsung dengan seru dan ramainya. Di sisi kalangan pertempuran berdirilah seorang bayangan manusia berbaju merah, dia bukan lain adalah tongcu dari perkumpulan Tian Chee Kau, si kupu-kupu warna-warni Li Inhi yang adanya, dua orang dayangnya berdiri di belakang perempuan itu ditinjau dari keadaan tersebut, tak usah ditanyakan sudah terlihat jelas sekali, mereka semua bukan lain adalah jago-jago dari perkumpulan Tian Chee Kau. Musuh besar saling berjumpa muka, sepasang matis yanak muda itu segera berubah jadi merah berapi-api, ia teringat kembali akan penderitaan serta penghinaan yang diterimanya selama ia dibekuk oleh Li Inhi yang dan dijejalkan di bawah tandunya itu, terutama sekali dua kali tamparan yang dihadiahkan kepadanya. Rasa dendam dan perasaan ingin membalas dendam dengan cepat muncul dari balik hatinya. Roboh kau terdengar suara bentakan keras berkumandang datang dari tengah kalangan seorang kakek tua Ayun dan jari tangannya menotok jalan darah Hong Huyat di atas tubuh Tong Hong Huyie. Aduh celaka jeritan Hon Siong Kia di dalam hati, untuk memberi pertolongan jelas sudah tak sempat lagi, nampaknya. Tak nyana di kolong langit ternyata terdapat juga peristiwa aneh, kejadian yang kemudian berlangsung kiranya jauh di luar dugaan siapapun serangan yang sebenarnya dengan telak-telah bersarang di atas jalan darah Hong Huyat di tubuh Tong Hong Huyie itu ternyata sama sekali tidak memberikan reaksi apapun juga, bahkan dengan menggunakan kesempatan baik itu dia malah memerseni sebuah pukulan dasyat yang mementalkan badan si kakek tua tadi hingga mencelat keluar dari kalangan. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang sangat aneh, Mungkinkah Tong Hong Huyie telah berhasil mempelajari ilmu menggesarkan jalan darah sehingga ia tak mampu ditotok? Pada saat tubuh si kakek tua tadi mencelat keluar dari kalangan pertempuran itulah tiga orang pria kekar lain segera terjunkan diri ke dalam kalangan. Dengan demikian posisinya jadi enam lawan satu. Pengemis cilik Tong Hong Huyie jadi berkauk-kauk dan berteriak-teriak keras, tusukan, totokan jari serta hantaman telapak seringkali bersarang di atas tubuhnya namun keadaan pengemis tersebut masih tetap kokoh seperti sedia kalah. Han Xiong Kie yang menyaksikan kejadian itu jadi melongo dibuatnya. Di tengah bentakan gusar tiba-tiba terdengar jeritan ngeri bergema memecahkan kesunyian seorang pria kekar terhajar oleh babatan telapak Tong Hong Huyie tepat mengenai dadanya hingga muntah darah dan mundur dengan sempuyongan. Dua orang pria serta ketiga orang kakek tadi segera membentak nyaring, serangan mereka semakin diperketat hingga angin puyuh menggulung keluar tiada hentinya. Di bawah desakan serta titiran musuh yang begitu gencarnya si pengemis cilik Tong Hong Huyie sudah kewalahan dan kebuakan tidak keruan posisinya semakin terjepit dan terancam oleh bahaya sekalipun begitu dengan andalkan kekuatan yang dimiliki, kelima orang itu masih belum mampu merobohkan Tong Hong Huyie dalam waktu singkat terutama sekali ilmu gaibnya yang kebal terhadap pukulan serta bacokan membuat beberapa orang jago itu jadi pusing kepala. Tahan di tengah bentakan keras bayangan manusia saling berpisah dan mengundurkan diri ke belakang si kupu-kupu warna-warna li in hiang dengan gayanya yats genit segera masuk kalangan. Kalian segera berangkat meneruskan perjalanan, perintahnya kepada kawanan jago Tian Chee Kau tersebut, pun Tong Chu sebentar lagi segera akan menyusul terima perintah bayangan manusia berkelebat lewat, para jago dari perkumpulan Tian Chee Kau itu segera menggerakkan badannya meninggalkan tempat itu dalam sekejap metu di tengah kalangan hanya tinggal si kupu-kupu warna-warni li in hiang beserta kedua orang dayangnya. Han Xiong Kiai sebagai seorang pemuda yang cerdik segera dapat menangkap kehendak perempuan itu, pikirnya. Engkau tua pernah berkata bahwa murid pengkhianat Kepang, si pengemis bintang langit, Jin Jit saat ini menjabat sebagai Tong Chu perkumpulan Tian Chee Kau, kalau ditinjau dari tindakan mereka yang tergesa-gesa jelas para jago dari perkumpulan tersebut sedang merangkap untuk membantu dirinya merebut jabatan sebagai Pang Chu. Dalam pada itu si kupu-kupu warna-warni li in hiang telah berseru sambil tertawa cekikikan. Hih, 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 pengemis cilik, sungguh tak nyana kalau kepandayanmu lumayan J.U. Gatong Hong Huyai tertawa mengejek. Perempuan busuk kau tak usah berlagak centil di hadapanku percuma deh, sebab selama hidupnya aku si pengemis cilik paling muak dengan kaum perempuan macam kau cis sudah hampir modar pun bisa-bisanya ngoceh dan ngebacot terus tiada hentinya Oh oh oh, aku si pengemis cilik sih punya usia yang panjang, tak bakal modar di tanganmu hei pengemis cilik, aku ingin bertanya padamu si bocah lelaki yang tempo hari kau lepaskan, sekarang ada di mana kalau kau tak menjawab sejujurnya HMM hari ini jangan harap bisa berlalu dalam keadaan selamat Tong Hong Huyai tertawa cekikikan. Hih, 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 kau maksudkan saudara angkatku si Leng Bin Jelen manusia berwajah dingin haaaaaahaaaaaa apa dia pun bernama Leng Bin Jien dan kau adalah saudara angkatnya. HMM sikapnya memang amat dingin bagaikan es. Hampir saja Hans Long Kyi tertawa geli setelah mendengar perkataan itu Tak disangka olehnya Tong Hong Huyai telah menjulukinya begitu aneh padanya Sementara itu terdengar Tong Hong Huyai telah bertanya Apakah kau telah jatuh cinta padanya? Si kupu-kupu warna-warni li in hi yang mengerdipkan matanya lalu menjawab hambar Eeei pengemis cilik pun Tong Chu tidak punya waktu yang banyak untuk bergurau dengan dirimu Ayoh cepat jawab Leng Bin Jin sekarang berada di mana Eeei pengemis cilik pun masih ada urusan lain Kalau begitu kita bercakap-cakap lagi di lain waktu saja Habis berbicara ia putar badan dan hendak berlalu Pengemis cilik, kalau kau tidak menjawab maka meskipun kau punya sayap hari ini Jangan harap bisa lolos dari sini dalam keadaan selama ta'a'ah Masa ia belum tentu kau tidak percaya boleh coba kelihayanku Pengemis cilik itu segera enjotkan badannya meluncur ke depan Gerakannya cepat dan enteng Ia cepat, sayang si kupu-kupu warna-warni li in hi yang jauh lebih cepat darinya Tampak bayangan merah berkelebat lewat Tau-tau perempuan itu telah menghadang jalan perginya Sebelum badan berdiri tegak sepasang telapak telah meluncur ke depan Secara beruntun melancarkan delapan buah serangan berantai Kedelapan buah serangan itu dilancarkan dalam waktu singkat Arah yang dituju pun tak menentu dan semuanya berada di luar dugaan Dititir oleh serangan yang begitu gencar Pengemis cilik itu jadi terdesak dan segera mundur kembali ke tempat semula Hei pengemis cilik tegur li in hi yang dengan wajah adem Untong cu tidak punya waktu untuk mengajak kau bergurau lagi Ayuh bilang sebetulnya kau ingin bicara atau tidak? Sekalipun ku katakan juga tiada gunanya Kenapa? Sebab saudara angkatku itu bukan saja berwajah dingin Bahkan hati dan perasaannya pun sangat dingin melebih Sudah kau tak usah ngebacot terus Sayuh jawab sebetulnya kau mau bicara atau tidak? Kalau aku pilih tak mau bicara, kau mau apa? Ku bunuh dirimu Hihihi 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 Masa kau mampu untuk membunuh diriku ngimpi Bangsa terupanya kau cari mati Hardy si kupu-kupu warna-warni li in hi yang dengan gusar Badannya menerjang ke depan Sepasang telapak laksana kilat meluncur ke depan mengirimkan beberapa pukulan berantai yang dasyat Bayangan telapak segera menggunung, desiran angin tajam menderu-deru bagaikan guntur yang membelah bumi, dalam waktu singkat seluruh tubuh pengemis cilik itu sudah terkurung rapat di bawah ancaman telapak lawan. Dengan gesit dan lincah pengemis cilik itu berkelit ke samping menghindar ke belakang bagaikan seekor ikan leihai badannya bermunteratan kesana kemari di antara gulungan ombak yang mengganas keadaannya, sangat berbahaya sekali. Tahan mendadak terdengar bentakan dingin berkumandang datang, begitu adem suara tadi hingga membuat hati orang tercekat si kupu-kupu warna-warni liin heng merasakan hatinya bergetar keras sambil menarik kembali serangannya ia segera meloncat mundur ke belakang si pengemis sendiri dengan hati terkesiap pun segera alihkan sinar matanya ke arah di mana berasalnya suara tadi. Tampaklah sesosok bayangan manusia turun dari tengah angkasa dengan gerakan yang enteng dan sedikit pun tidak menimbulkan suara. O-O-O-Hengkoh Kie, dengan wajah berseri-seri dan nada penuh kegirangan pengemis cilik itu berteriak namun di atas wajahnya terlintas pula rasa kaget dan tercengang yang tebal ia tak mengira perpisahannya selama beberapa bulan telah membuat tenaga dalam yang dimiliki saudara angkatnya ini memperoleh kemajuan yang amat pesat. Begitu mengetahui siapakah yang telah datang wajah li in hiyang si kupu-kupu warna-warni pun berubah jadi berseri, lirikan maut dan senyuman merayu segera terpancar dari wajahnya. Han Xiong Kie mengangguk sekali ke arah pengemis cilik itu kemudian berpaling ke arah li in hiyang wajahnya penuh diliputi oleh napsu membunuh yang tebal. Dua orang dayang cilik di belakang majikannya segera tertegun melihat wajah si anak muda itu tanpa sadar mereka telah beralih ke sisi tubuh li in hiyang. Oh oh, saudaraku sungguh kebetulan sekali kedatanganmu ini terdengar perempuan sili itu berseru genit. Li in hiyang, kau tak usah bertebal muka dan tak tahu malu, siapa yang sedih jadi saudaramu tukas Han Xiong Kie dengan wajah yang dingin lagi ketus. Aduh manusia berwajah dingin masa begitu kasar sikapmu terhadap diriku apa kau tidak kasihan padaku ini li in hiyang kau tak usah melantur ke soal yang lain, Masih ingatkah kau akan hadiah yang telah kau berikan kepadaku tempoh hari ini hari adalah saatnya bagiku untuk mengembalikan persenanmu itu berikut rentrentenya, terjelos hati li in hiyang mendengar ancaman lawannya, dengan wajah berubah ia segera ulapkan tangannya kepada dua orang dayang yang berada di sisinya, waktu sudah tidak pagi lagi ringkus bocah itu ucapan ini tanpa sadar telah memperingat. Kam pula diri Han Xiong Kie bahwa sebelum tengah hari nanti dia musti sudah sampai di kulit 2 OO di pantai Peswiai tamu untuk menyelesaikan persoalan dari pengemis dari selatan, dengan cepat ia pun mengambil keputusan. Terdengar kedua orang dayang cilik itu mengiakan dan segera menerjang maju ke depan, empat buah telapak sering tak mencengkeram tubuh si anak muda si Han itu. Dari gerakan tubuh yang didemontrasikan oleh Han Xiong Kie barusan, kendati pengemis cilik itu tahu bahwa kepandayan si anak muda ini sudah memperoleh kemajuan tapi ia tak tahu sampai di manakah kemajuan yang berhasil diperolehnya, ia khawatir kepandayanya masih belum sanggup menandingi kedua orang dayang itu maka sambil geserkan badannya ayun telapak tangannya siap menyambut datangnya serangan dari kedua orang dayang itu. Mundur bentakan nyaring bergema memekikan telinga, sambil menerjang maju ke mukali ini yang melancarkan pula sebuah babatan menghantam tubuh pengemis cilik itu. Hampir pada saat yang bersamaan dua kali jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, tampaklah dua sosok bayangan manusia mencelat ke angkasa dan bla-aam-bla-aam. Segera terbanting tiga tombak dari kalangan, darah segar muntah dari mulut kedua orang itu. Pengemis cilik itu jadi tertegun dengan cepat ia meloncat mundur ke belakang si kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang sendiri juga tertegun dan berdiri melongo dibuatnya. Bagaimana caranya Han Xiong Tie menghantam tubuh kedua orang dayangnya hingga mencelat ke tengah udara? Ia tak sempat untuk melihatnya siapa yang percaya kalau seorang pemuda yang belum mampu apa-apa pada tiga bulan berselang, sekarang telah memiliki kepandayan silat yang demikian dahsyatnya. Ilmu silat yang dimiliki kedua orang dayang itu boleh dibilang cukup menandingi kepandayan silat yang dimiliki jago lihai kelas satu di dalam dunia persilatan, tetapi mereka tak sanggup untuk menahan sebuah pukulannya pun. Apakah tempo dulu ia hanya sengaja menyembunyikan kepandayanya kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang adalah tongcu utama dari perkumpulan Tian C.E. Kau, sebagai seorang jago lihai yang banyak pengalaman serta pengetahuan, setelah tertegun sejenaklah segera pulih kembali dalam ketenangan, dengan sepasang metu yang genit ia melirik beberapa kati wajah si pemuda itu. Pemuda ganteng dengan ilmu silat yang lihai, hal itu merupakan suatu keserasian yang sulit ditemukan keduanya di kolong langit. Pikiran dan hati perempuan genit ini mulai terpengaruh oleh ketampanan wajahnya, ia mulai merasakan jantungnya berdebar keras hingga tanpa sadar sepasang pipinya berubah jadi merah padam. Han Song Kiai sendiri boleh dibilang sama sekali tidak terpengaruh oleh apa yang sedang dihadapinya saat ini. Karena dalam hatinya ia pernah membenci semua perempuan yang ada di kolong langit, terutama sekali terhadap perempuan yang berada di hadapannya, boleh dibilang rasa bencinya berlipat-lipat ganda. Pengemis cilik tonghong huye sambil mementangkan sepasang biji matanya yang jeli berdiri mematung di tempat semula, tubuhnya sedikit pun tak berkutik sementara wajahnya tetap tidak berubah, hanya matanya saja berputar tiada hentinya sebentar memandang kesana sebentar lagi memandang kemari. Li In Hi yang terdengar Han Song Kiai menegur dengan suara dingin. Tempo hari kau sudah menempeleng aku sebanyak dua kali, ini hari aku hendak hadiahkan empat buah tempelengan kepadamu. Oh oh begitu bagaimana kalau dicoba-coba dulu mampu tidak jengek perempuan itu sambil mengerutkan alisnya. Han Song KTM mendengus dingin, sepasang telapaknya berputar dan menggurat ke depan, dengan suatu gerakan yang cepat tapi aneh ia lancarkan sebuah serangan dasyat. Inilah salah satu jurus dari tiga jurus sakti Lengku Sem si peninggalan dari Lengku Sang Chien. Dari gerakan tangan musuhnya yang aneh dan cepat si kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang segera merasakan keadaan tidak menguntungkan, belum pernah ia jumpai serangan macam ini, karena itu terpaksa badannya berkelit sebisanya ke samping sambil layunkan tangannya coba menangkis. Plak pelok, dua kali gaplokan nyaring berkumandang di angkasa, dengan sempoyongan si kupu-kupu warna-warni Li In Hi yang mundur beberapa langkah ke belakang, di atas wajahnya nampaklah dua buah bekas telapak yang amat nyata, darah segar mengucur keluar dari bibirnya. Seperti baru mendusin dari impian, si pengemis cilik Tong Hong Huyai segera berseru keras, bagus sekali hajar yang lebih keras lagi. Eh masih ada dua kali, seru Han Song Kyi dengan nada yang tetap dingin dan ketus. Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari bibirnya, seng badan telah berkelebat lagi ke muka. Plak pelok, untuk sekian kalinya terdengar dua kali gaplokan nyaring berkumandang di angkasa diiringi dua kali dengusan kesakitan. Dengan mulut berlumurkan darah Li In Hi yang si kupu-kupu warna-warni itu mundur ke belakang dengan sempoyongan, wajahnya berubah jadi menyeringai seram bagaikan setan, teriaknya dengan penuh kebencian, manusia berwajah dingin hatimu terlalu keji, suatu hari aku pasti akan menyuruh kau rasakan pembalasan sepuluh kali lipat lebih dasyat dari apa yang kau lakukan terhadap diriku saat ini. HMM kau tidak akan memperoleh kesempatan untuk melakukan pembalasan, jengek Han Xiong Kiai sambil menggertak giginya. Telapak tangan segera berkelebat dan menghantam ke atas ubun-ubun perempuan itu seketika itu juga Li In Hi yang merasakan sukmanya bagaikan melayang tinggalkan raganya teriaknya dengan suara seram, manusia berwajah dingin, sekalipun berubah jadi setan aku tak akan mengampuni dirimu sekarang turun tanganlah dengan cepat Han Xiong Kiai putar otaknya dan berpikir di dalam hati. Ketika aku terhantam masuk ke dalam sungai oleh pemilik benteng maut Go Xiaobie lah yang telah menolong jiwaku, sedang ayah gadis itu Pangcu dari perkumpulan Pet Gie Panggau Yeo Eitu beserta rekan-rekannya Kang Lam Jipko Ai telah mati binasa semua di tangan perempuan yang berhati kejam bagaikan kala itu Aku telah berjanji menyerahkan perempuan ini kepada Go Xiaobie sebagai balas budi kepadanya, bila ku bunuh dirinya sekarang juga maka bagaimana dengan hutang budiku dengan perempuan tersebut, ah 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 baiknya untuk sementara waktu ku lepaskan dulu dirinya, tak urung hari ini aku sedang repot dan tak mungkin menghantarnya kepada gadis itu. Karena berpikir demikian dia pun urungkan niatnya untuk mencabut Jiwa Li In Hi yang sementara itu, ketika dinanti-nantikannya namun telah Pak Han Siong Kie tak kunjung tiba, si kupu-kupu warna-warni segera salah mengira pemuda itu sudah tertarik oleh kencatikan wajahnya dan tak tega untuk turun tangan. Maka sambil mementangkan matanya lebar-lebar ia berseru, Eiii, manusia berwajah dingin, ayuh turun tangan. Hei hari aku tak akan membinasakan dirimu seruhan Siong Kie sambil menarik kembali telapaknya. Tapi kalau aku sampai berjumpa lagi dengan dirimu di kemudian hari, aku tak akan melepaskan dirimu dengan begini gampang, ingatlah akan perkataanku tadi titik. Engkoh Kie, buru-buru pengemis cilik itu berseru tak kalah dilihatnya si anak muda itu ada maksud hendak melepaskan korbannya. Kau, apakah kau hendak melepaskan perempuan yang berhati kejam bagaikan olah ini, dengan pandangan benci dan mendendam si kupu-kupu warna-warni li in hi yang melirik sekejap ke arah pengemis cilik, kemudian dengan pandangan yang kalut menyapu sekejap pula ke atas wajah Han Siong Kie, ujarnya sambil mundur dua langkah ke belakang, manusia berwajah dingin, kau tidak menyesal berbuat begitu? Tanda petik. HMM cepat enyah dari sini, telah ku katakan bahwa untuk sementara waktu ku lepaskan dirimu ini hanya sementara mengerti. Mimpi pun si kupu-kupu warna-warni li in heng tidak menyangka kalau kekalahan yang dideritanya hari ini begini mengenaskan, hampir saja selembar jiwa tak bisa diselamatkan terutama sekali kekalahannya di tangan seorang pemuda yang sama sekali tiada nama di dalam dunia persilatan. Makin dipikir, ia merasa makin benci dan dendam tapi ketika sinar matanya sekali lagi bertemu dengan raut wajahnya yang tampan, ia jadi tertegur dan berdiri termangu-mangu tak bisa ia bedakan apakah itu benci ataukah cinta? Aku harus berhasil menguasai dirinya, menaklukan mempermainkan kejantanannya sampai puas kemudian aku hendak menghancurkan hidupnya agar sepanjang hidup ia tersiksa dan menderita sumpah perempuan itu di dalam hati, di luaran ia masih tetap tenang sedang di hatinya tersenyum, perempuan yang berhati kejam bagaikan kala ini mulai merencanakan suatu rencana yang paling busuk. Tanpa banyak bicara lagi, ia putar badan dan segera kabur dari tempat itu diringi oleh kedua orang dayangnya diam-diam Hong Xiong Kiai bergidik juga hatinya menghadapi perempuan yang berhati licit itu memandang bayangan tunggungnya yang menjauh diam-diam ia menghela nafas lega. Pada saat itulah si pengemis cilik baru menegur dengan nada mengerut tuh. Hong Xiong Kiai, sejak berpisah di tepi sungai Tempo dulu kau telah pergi kemana saja sungguh amat menderita aku mencari jejakmu, oh 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 bukankah kau pernah berjanji kepada ku bahwa selamanya tak akan meninggalkan diriku tetapi, adik kau iye, bukankah sekarang aku telah datang kemari? seandainya kau tidak terpancing datang kemari oleh pertempuran sengit ini, tentu kau. Aku sama saja akan pergi mencari dirimu engkau kie, kiranya kau adalah seorang jagoan yang tidak mau mengunjukkan diri titik. Kepandaian silat yang kau miliki amat lihai sekali siang mengakui bahwa aku tak bisa menandingi dirimu tetapi sewaktu tempoh hari berada di tepi sungai kau, oh 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 adik kau iye saat ini aku masih ada urusan penting yang harus segera diselesaikan sebelum tengah hari nanti aku harus sudah sampai di kulil 2 o di pantai pesu yaitam, mengenai persoalan itu baiklah ku ceritakan kepadamu di kemudian hari saja, lain kali kita akan bertemu di mana urusan penting apa si lih selatong hong hwili si pengemis cilik itu dengan manja. Sekarang aku tak sempat menerangkan kepadamu, aku harus segera melanjutkan perjalanan tidak. Aku ikut beserta dirimu kemanapun kau hendak pergi aku akan berada di sampingmu adik kau iye kau. Saking cemasnya airmu kahan siang kie berubah jadi merah padam. Engkau iye, bukan kahan tara kita sudah pernah angkat sumpah untuk sehidup semati mengapa sekarang hendak tinggalkan diriku, aku bukan ingin meninggalkan dirimu, aku harus pergi karena ada urusan penting yang harus diselesaikan, lagi pula urusan amat berbahaya sekali, bagaimana kalau kita berjanji saja untuk bertemu 3 hari lagi kau yang akan cari aku atau aku yang akan mencari dirimu. Tidak, tidak bisa jadi kalau toh kita sudah angkat sumpah untuk sehidup semati maka ada bencana kita harus tanggulangi bersama ada kesenangan kira nikmati bersama, semakin kau mengatakan bahaya aku semakin bertekad untuk ikut didesak terus menerus oleh adik angkatnya ini, lama-kelamaan hong siang kie jadi kewalahan juga akhirnya sambil mendepak-depakan kakinya ia mengangguk. Baiklah ayo kita berangkat HMM kau mengajak aku bukan muncul dari dasar hati yang tulus, kau berbuat begini tentu terpaksa, tidak, aku tidak jadi ikut kau oh oh saudaraku yang baik kau toh bukan seorang perempuan, kenapa sih berpikiran begitu picik ayolah mari kita segera berangkat dari balik sorot mata pengemis cilik itu mendadak terlintas suatu cahaya yang sangat aneh, ia melirik sekejap ke arah saudara angkatnya dan mendadak bertanya, engkau kie, kau pernah bilang kepadaku bahwa kau paling benci kaum wanita benarkah itu benar, sudahlah jangan banyak membicarakan persoalan yang tak berguna, ayo kita segera berangkat engkau kie, seandainya, seandainya, seandainya kenapa, seandainya aku benar, benar adalah seorang gadis bagaimanakah sikapmu terhadap diriku aduuh saudaraku yang baik, perduli kau laki atau perempuan aku mohon kepadamu marilah kira segera melanjutkan perjalanan, ada suatu persoalan maha besar yang harus segera ku selesaikan, bila sampai terlambat aku bisa menyesal selama hidup, tapi pengemis cilik itu masih saja mengomel, engkau kie, katakan dulu kepadaku andai kata aku adalah seorang gadis kau tak akan membenci diriku katakanlah saking mangkel dan dongkolnya Hansion kie mendepakan kakinya berulang kali di atas tanah. Tidak mungkin tidak mungkin kau ini cuma pandainya bikin gara-gara saja ayo berangkat kali ini ia sambar tangan pengemis cilik itu dan ditariknya untuk segera melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itulah secara ringkas Hansion kie mengisahkan pengalaman aneh yang ditemuinya di dalam rimba belantara beserta tujuan dalam perjalanan kali ini. Tong Hong Huyie yang mendengarkan dengan seksama-sebera menjulurkan lidahnya beberapa kali. Dengan mengerahkan kekuatan yang dimilikinya, Hansion kie melakukan perjalanan cepat ke arah depan, sepanjang perjalanan ia menggenggam terus tangan Tong Hong Huyie sebab ia takut pengemis itu tak sanggup mengikuti langkah kakinya bila ia lepaskan, tengah hari sudah hampir tiba, namun tujuan belum juga sampai titik hal ini membuat si anak muda itu cemas bercampur gelisah. Itu dia di depan sana adalah pasti Tuk Sem tak mendadak terdengar Tong Hong Huyie berteriak sambil menuding ke arah sebuah pantai berpasir putih yang mementang di tempat kejauhan. Semangat Hansion kie segera berkobar kembali, tanyanya, lalu dimanakah letaknya kuil buah hao itu di dalam hutan yang berada di tepi pantai? Beberapa saat kemudian mereka berdua sudah tiba di depan hutan yang terletak di tepi pantai, tampaklah sebuah bangunan rumah bertembok merah muncul dari balik hutan, tetapi yang aneh ternyata tak nampak sesosok bayangan manusia pun dan perlahan-lahan Hansion kie memperlambat gerakan tubuhnya dan memperhatikan sekejap suasana di sekitar sana, lalu serunya, ayuh kita masuk ke dalam tiba-tiba. Tong Hong Huyie menjerit lengking, dengan cepat ia melengus ke samping. Hansion kie yang menjumpai keadaan itu jadi ikut terperanjat, ia tangkap tangan saudara angkatnya dan bertanya dengan ada kaget. Adik Huyie, apa yang telah kau temukan dengan badan gemetar keras Tong Hong Huyie mundur ke belakang beberapa langkah, sorot matanya memancarkan rasa ketakutan yang hebat, dari atas jidat, hidung dan pipi mengucur keluar keringat sebesar kacang kedolai, ia segera menuding ke arah sebuah batu besar di tepi hutan. Mengikuti arah yang ditujukan Hansion kie segera menoleh, terlihatlah sebuah benda berwarna merah darah tergeletak di atas batu cadas, ketika benda itu diperhatikan dengan lebih seksama lagi hatinya seketika terjelos. Mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, pikiran itu membuat darah dalam tubuhnya mengembang cepat, pandangan matanya jadi berapi-api dan dengan perasaan bergualak serunya, Ah ah ah, betul tidak salah lagi itulah tengkorak maut, lambang dari si iblis tua itu tengkorak maut dapat muncul di tempat itu, kejadian ini benar-benar merupakan suatu hal yang diluar dugaan. Tengkorak maut sekali lagi Hansion klee berbisik dengan suara yang serak dan lirih. Bab 9. Eng, Engkoh kie, MAA, Mari kie, kie kita per, pergi saja seru tong hong huye dengan suara terpatah-patah. Napsu membunuh dan rasa dendam telah menyelimuti seluruh benak Hansion kie, sambil menatap lambang tengkorak darah itu dengan penuh kebencian teringatnya, kenapa kita mesti pergi? Apakah kau sudah bosan hidup seru tong hong huye dengan wajah berubah jadi hijau membesi? Tidak aku tak boleh membiarkan kau mati, sebab kalau kau mati aku pun tak ingin hidup lagi di kolong langit adik huye, tenangkan ya hatimu jangan panik, tidak. Engkoh kie, aku mohon kepadamu berlalulah dari sini. Tengkorak maut tiada tandingannya di kolong langit, tiada seorang manusia pun yang sanggup untuk menandingi dirinya aku tidak peduli sampai manakah kelihayannya, kebetulan sekali aku pun sedang mencari dirinya. Kau, mengapa kau mencari dirinya? Aku benci kepadanya, tengkorak maut telah melenyapkan keluargaku, aku mempunyai dendam berdarah sedalam lautan dengan dirinya, selama aku masih hidup aku bersumpah hendak membinasakan dirinya. Tong hong huye tersentak kaget dan secara beruntun ia mundur tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan bagaikan seorang yang kehilangan semangat rintihnya lirih. Kau, kau mempunyai ikatan dendam dengan pemilik benteng maut titik. Sedikit pun tidak salah kee, kenapa, kenapa kau amat membenci dirinya? Karena dia sudah membasmi seluruh keluarga ku sahut han syong kie sambil menggertak gigi keras-keras secara beruntun. Tong hong huye mundur lagi beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan, gumamnya, oh 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 tian kenapa-kenapa? Adik kau ya kau cepat berlalu dari tempat ini aku tidak aku tak mau tinggalkan dirimu seorang diri sampai mati pun aku ingin mendampingi dirimu. Han syong kie merasa amat terharu, hampir saja dia ikut mengucurkan air mati setelah berdiri termanggu-manggu. Beberapa saat lamanya tiba-tiba tong hong huye berteriak lagi, tidak mungkin-tidak mungkin, hal ini tidak mungkin terjadi, oh 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 hal ini bukan kenyataan bukan, han syong kie jadi melongo menyaksikan tingkah pola adik angkatnya yang mendekati gelah itu, buru-buru ia genggam tangannya kencang-kencang dan berseru, adik kau huye, tenangkanlah hatimu, kau maksudkan apanya yang tidak mungkin. Tong hong gelagapan sendiri lama sekali ia baru berkata, maksudku, maksudku tengkorak maut tak mungkin bisa munculkan diri di tempat ini kenapa tak mungkin apa alasanmu berkata begitu? Tentang soal ini, tentang soal ini, aku selalu merasa bahwa kejadian ini bukanlah suatu peristiwa yang sungguhan. Tetapi kenyataan toh sudah terbentang di depan mata kita. Engkoh kie, ku mohon kepadamu tinggalkanlah tempat ini sekali lagi tong hong huye meminta, tidak jawaban dari si anak muda itu tegas sekali. Tetapi kau tidak boleh mati apakah kau yakin bahwa aku pun bakal mati? Dengan telapak tangannya tong hong huye menyek air matu yang jatuh membasai pipinya, lalu sahutnya, hal itu bukan bisa terjadi siapapun tak akan menang bila berani memusuhi tengkorak maut. Mungkin ucapanmu memang benar sahut hong shong kie sambil menggertak giginya kencang-kencang sinar mata penuh kebencian memancar keluar dari balik matanya. Tetapi aku telah bersumpah tak akan hidup berdampingan dengan tengkorak maut. Mungkin aku yang bakal mati tapi mungkin juga dia yang bakal mampus. Selama aku masih bisa hidup di kolong langit aku bersumpah akan memukul rata benteng maut, sinar matu, tong hong huye jadi pudar, badannya mundur makin terhuyung, gumamnya. Oh 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 hong kie kejadian ini terlalu menakutkan hong shong kie tidak menggubris adik angkatnya lagi. Ia mendongak memandang cuaca lalu berseru, tengah hari sudah tiba aku harus masuk ke dalam kulil 2 oh oh dan menyelesaikan tugas yang dibebankan pengemis dari selatan kepadaku. Habis berkata ia sebera melangkah masuk ke dalam hutan. Engkoh kie, apakah kau bertekad untuk masuk ke dalam teriak tong hong huye sambil menarik tangannya kencang-kencang? Tentu saja, engkoh tua telah menyerahkan tugas ini padaku, sebagai seorang bulim yang telah memberikan kesanggupannya aku harus melaksanakan tugas itu hingga selesai, kendati badan harus hancur dan jiwa harus melayang, adik kau ya kau tak usah membujuk diriku lagi tong hong huye angkat kepalanya memandang sekejap ke arah tengkorak darah yang bertengger di atas batu cadah seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, ia termenung beberapa saat lamanya. Kemudian sambil mengendorkan cekalannya dia mengangguk. Baiklah, mari kita bersama-sama masuk ke dalam tidak adik kau ye, kau harus tinggalkan tempat ini dengan segera, aku tidak ingin kau ikut menempuh bahaya karena persoalanku, aku tidak ingin kau ikut konyol bersama diriku. Engkoh kye, kau tak usah banyak bicara lagi, mari kita segera berangkat baik seruhan syong kye kemudian sambil menggertak gigi. Kedua orang itu menerobos ke dalam hutan dan bergerak mendekati kuil yang berdiri dengan angkernya di dalam hutan, baru saja mereka berjalan sejauh 20 tombak tiba-tiba tong hong huye menjeret kaget dan berteriak kembali dengan ketakutan, Engkoh kye, kedatangan kita sudah terlambat, coba kau lihat, sambil berkata ia segera menuding ke arah depan. Dengan cepat hong syong kye alihkan sinar matanya, bulu kuduknya kontan bangun berdiri dan ia bersin beberapa kali. Tampaklah mayat manusia bergelimpangan di tengah hutan tersebut, Satu, dua, tiga, ternyata ada puluhan sosok banyaknya, bahkan mereka semua terdiri dari anak murid perkumpulan Kepang. Keadaan dari mayat-mayat itu kesemuanya mengerikan sekali, Matt melotot keluar dan darah kental mengucur keluar dari tujuh buah lubang inderanya. Kalau ditinjau sepintas lalu, rupanya mereka semua mati di ujung sebuah pukulan yang amat beracun sekali. HMM mereka semua pasti mati di tangan tengkorak maut dengus pemuda kita dengan gusar. Tidak aneh kalau tiada seorang manusia yang munculkan diri di tempat ini, kiranya mereka sudah mati binasa semua peristiwa yang sedang berlangsung pada saat ini benar-benar di luar dugaan siapapun, pihak Kepang di dalam rapatnya memilih Pangcu baru bukan saja telah dicampuri urusannya dengan kehadiran para jago lihai dari perkumpulan Tian C.E. Kau, bahkan tengkorak maut pun ikut mencampurkan diri dalam persoalan itu. Han Xiong Kiai sendiri walaupun menerjang masuk ke dalam dengan mempertaruhkan keselamatannya, tetapi dalam hati siapapun merasa tidak tenang, keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh pakaian yang ia kenakan. Bagaimana kelanjutan dari peristiwa itu hingga detik ini masih sulit diduga, tapi yang nyata puluhan jiwa anak murid Kepang telah menemui ajalnya suasana dalam hutan itu sebera dirasakan jadi tebang dan tercekam oleh keseraman serta kengerian yang mencekat hati. Pada saat itulah, tiba-tiba dari dalam kuil 2O berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat nyaring, begitu keras suara tertawa itu hingga menusuk telinga setiap orang yang mendengar. Han Xiong Kiai serta Tong Hong Huyei jadi amat terperanjat setelah mendengar gelak tertawa yang menyerupai oman binatang aneh itu. Bla'aam bla'aam benturan-benturan dasyat bergelepar di angkasa diikuti sebuah sudut dinding bangunan ambrol dan runtuh ke atas tanah. Air muka Han Xiong Kiai seketika berubah hebat. Adu'uh celaka teriaknya pastilah si tengkorak maut sedang melangsungkan pembunuhan masal terhadap perkumpulan Kepang. Sia Wasi Choo jangan gegabah mengikuti datangnya seruan tersebut meluncur tiba sesosok bayangan abu-abu dari sisi kalangan, angin pukulan yang kencang dan dasyat segera memaksa badan si anak muda itu melayang kembali ke atas permukaan. Terlihatlah seorang huwasyo tua beralis putih berjubah abu-abu tau-tau sudah berdiri menghadang di hadapannya. Han Xiong Kiai merasakan jalan perginya terhadang, ia segera ayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan ke depan. Engkoh Kiai, jangan bertindak gegabah, dia adalah padri dari utara, mendengar peringatan tersebut, si anak muda itu menarik kembali serangannya dengan meloncat mundur ke belakang. Menanti ia awasi wajah padri itu dengan lebih seksama dengan cepat dia pun kenali kembali orang itu sebagai Pak Cheng yang pernah dijumpainya. Sewaktu berada di tepi sungai depan benteng maut buru-buru ia menjura dan mohon maaf katanya, Oh oh Ciam Pua maafkanlah kalau Bu Ampuei bertindak terlalu ceroboh terhadap dirimu. Padri dari utara tidak menggubris ucapannya itu, ia melirik sekejap ke arah kuil buhu dengan sinar ketakutan. Dan kemudian serunya cemas, ayuh kilat cepat berlalu dari sini berlalu seru. Han Siong Kiai tertegun tapi Bu Ampuei telah mendapat tugas dari pengemis Lem Kuii untuk Tanda petik, aku sudah tahu, ayuh cepat berlalu kalau kita terlambat mungkin tak akan sempat lagi setelah tinggalkan tempat ini. Kita bicarakan persoalan lain tapi urusan mengenai Kuii Pang sepasang tangan padri dari utara bergerak cepat, Laksana kilat ia cengkeram tangan Han Siong Kiai serta Tong Hong Hwei kemudian kabur keluar dari hutan tersebut. Han Siong Kiai yang diseret terus jadi melongo dan kebingungan sendiri, Ia tak tahu apa maksud tujuan dari Pak Cheng berbuat begini, Kalau ditinjau dari kepandayan silat yang dimiliki jelas tak mungkin tangannya berhasil dicengkeram oleh padri dari utara dalam sekali sambaran. Tetapi berhubung ke satu ia tidak menyangka dan kedua ia tahu bahwa Pak Cheng maupun Lem Kuii sama-sama merupakan manusia aneh dari dunia persilatan, Lagi pula hubungannya dengan mereka tidak jelek maka setelah mengetahui bahwa lawannya mengandung maksud mendalam, Ia pun tidak memberikan perlawanan barang sedikit pun juga. Dalam pada itu mereka sudah keluar dari hutan, tapi padri dari utara masih menarik tangan kedua orang itu tiada hentinya, Gerakan tubuhnya cepat bagaikan terbang, sesudah berjalan sejauh puluhan li dan tiba dibalik sebuah celah bukit. Akhirnya ia berhenti si padri dari utara melirik sekejap ke arah Tong Hong Hwei, Kemudian tegurnya, apakah kawanggota dari Kepang Tong Hong Hwei memandang sekejap ke arah padri tua itu kemudian tertawa cekikikan, Hih, 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 bukan buah ampua adalah seorang pengemis gelandangan. Apa maksudmu pengemis gelandangan? Kesatu, aku tidak pernah minta-minta makan. Kedua, aku tak pernah minta-minta sedekah. Uang ketiga, aku tidak punya guru dan keempat aku tak punya perkumpulan, luntang lantung kesana kemari dengan bebas dan merdeka tanpa ikatan dari manapun, Itulah yang disebut pengemis gelandangan aneh bukan? Sepasang alis padri dari utara segera berkerut kencang, namun ia tidak bisa bicara lagi. Dalam pada itu Hong Song Kiai sudah tak dapat menahan mangkel dan dongkolnya di dalam hati, Dengan cepat ia berseru, Lo Chiam Puei sebetulnya apa yang telah terjadi?